Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Karanganyar Utara, Sawa Besar, Jakarta Pusat, terekam kamera CCTV. Dua pelaku yang datang dengan berboncengan sepeda motor berbagi tugas. Saat seorang pelaku masuk ke dalam pagar rumah kos, seorang lainnya memantau kondisi di luar. Seorang pelaku lain yang datang juga dengan sepeda motor memantau situasi di depan gang. Tak sampai lima menit, kawanan pencuri sepeda motor ini berhasil membawa kabur motor milik penghuni kos. Seorang warga yang sempat melintas di gang ini pun tak menaruh curiga. Dalam dua bulan terakhir, sudah tiga sepeda motor milik warga di kawasan ini lenyap diambil pencuri. Pemilik motor telah membuat laporan ke Polsek Sawa Besar dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Setiap kejadian pada jam 3 sampai jam 5 pagi. Kurang lebih ya 5 menitan kalau dilihat dari CCTV. Pelaku kurang lebih 2 sampai 3 orang. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV juga terjadi di sebuah toko material di Cianjur, Jawa Barat, Kami Sore. Setelah mengamati situasi, seorang pelaku mulai mendekati sepeda motor sasaran dan menaikinya. Dalam sekejap, dua pelaku yang datang dengan berboncengan sepeda motor ini berhasil membawa kabur satu sepeda motor yang tengah terparkir. Peristiwa ini terjadi saat toko dalam kondisi sepi, sementara karyawan serta pemilik toko tengah berada di dalam. Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung melakukan penyelidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia